Halo sahabat sport, kali ini mimin akan update berita timnas terbaru, tapi sebelum nonton jangan lupa like subscribe ya guys, kalau sudah mari kita lanjut. Semua orang kaget, pelatih panama sampai marah-marah. Katakan hal tak terduga ini, usai tahu kalau mereka main di stadion gelora Bung Tomo. Timnas panama U17 kembali jadi sorotan hangat publik, usai beberapa hari datang ke Indonesia, dan sempat juga melakukan pertandingan uji coba. Panama yang tergabung dalam grup A bersama Indonesia, sejatinya akan memainkan babak penyisihan di stadion gelora Bung Tomo, hal itu awalnya membuat pelatih panama U17, Mike Stam heran, kenapa stadion jangkauannya jauh begini sampai ke pinggir kota. Bahkan dia juga mengatakan, kalau stadion Venus seharusnya berada di pusat kota, biar lebih mudah diakses, ini agak sulit, saya sedikit tidak percaya Venus kami sejauh ini dari pusat kota, kami juga sempat melakukan beberapa persiapan tadi, dan itu berjalan bagus. Saya tidak begitu marah melihat ini, tapi saya agak jengkel. Seharusnya mereka mempersiapkan stadion yang berada di dekat kota, tuturnya. Kendati awalnya belum melihat langsung stadion gelora Bung Tomo, dan hanya melihat dari beberapa cuplikan video dan akses ke sana melalui Google Maps, dia akhirnya berubah pikiran. Awalnya dia memang sedikit jengkel dengan letak stadion yang cukup jauh, namun itu berubah setelah dia langsung ke sana, dan melihat kondisi stadion GBT. Dalam inspeksinya ke GBT, dia malah ketagihan dengan pemandangan yang ada di sekitar stadion yang masih dipenuhi alam yang cukup bersahabat. Memang di sekeliling stadion GBT belum ada gedung-gedung besar, namun dia cukup tertarik dengan stadion GBT satu ini. Ya kemarin kami belum ke sini, saya lihat di peta memang letaknya cukup jauh, tapi saya baru lihat alam mereka di sini sangat baik. Terkait kondisi stadion mereka, mereka mempersiapkannya dengan baik. Rumputnya bagus, tribun dan beberapa kesiapan lain sangat indah. Seharusnya saya ke sini dulu, baru berbicara banyak kemarin, pungkasnya. Kendati sempat marah, dan jengkel dengan akses ke GBT yang lumayan jauh. Namun akhirnya sang pelatih Mike Stam, mengapresiasi stadion gelora Bung Tomo yang masih berada di pemukiman yang cukup asri, dia juga mengatakan, kalau seharusnya dia lebih awal ke sini dulu baru berkomentar tentang keadaan di sana. Mike Stam juga sempat mengabadikan momen itu di atas tribun gelora Bung Tomo, bersama dua orang staf kepelatihannya. Ini stadion indah, saya pikir saya harus tarik ucapan saya kemarin, ucapnya, sambil tersenyum. Panama sendiri memang akan jadi lawan Indonesia nanti, dan mereka juga dikhawatirkan akan jadi ancaman yang sangat serius, bagi timnas U17 Indonesia, sebab dalam laga uji coba terakhir, Panama kemarin melawan Bayangkara U19, mereka mampu unggul dengan skor telak 10-0. Hal ini tentu jadi warning bagi timnas, jika tidak ingin dibantai oleh timnas Panama.